Temui Sekjen Kemendes PDTT, sejumlah kades dari Halmahera Selatan sampaikan proposal bantuan. Sejumlah kades di Halmahera Selatan, Maluku Utara, menyampaikan proposal bantuan ke Kemendes PDTT usai melaksanakan studi banding di Sumedang, Jawa Barat. Proposal yang disampaikan itu menyangkut pengembangan pariwisata desa dan badan usaha milik desa. Ketua DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Halmahera Selatan Iswadi Isak mengatakan, Sekjen Kemendes PDTT Taufik Majid menyambut baik penyampaian proposal dari sejumlah kades tersebut. Jadi proposal itu hanya disampaikan secara lisan. Tapi akan ditindaklanjuti oleh Pak Sekjen Kemendes, katanya, Kamis 27 Juli 2023. Dia menambahkan, pertemuan Sekjen Kemendes PDTT dan ratusan kades yang ikut studi banding merupakan upaya membangun silaturahmi. Selain itu, membahas tentang peningkatan kapasitas pengetahuan dan pedoman pengolahan dana desa yang berhubungan dengan prioritas program desa. Program desa seperti apa dan bagaimana sinkronisasi soal regulasi atas program desa tersebut, pungkasnya. Berikut desa yang menyampaikan proposal ke Kemendes PDTT. 1. Desa Toy 2. Desa Sali 3. Desa Toyn Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton